Ruang isolasi pasien COVID-19 di RS UD Mimika, Papua dimasuki pencuri minggu 24 Mei 2020. Pelaku masuk ke ruang isolasi dan membawa kabur dua unit ponsel milik pasien positif COVID-19. Lantaran aksi pencurian tersebut, pelaku kini juga harus menjalani isolasi dan diperiksa terkait infeksi virus corona. Dikutip dari tribunews.com, juru bicara percepatan pengendalian COVID-19 Mimika, Reynol Ubra menjelaskan, Dari rekaman CCTV, pelaku merupakan seorang pemuda yang tinggal di sekitar RS UD. Pelaku diketahui tidak sadar masuk ke ruang isolasi pasien terkonfirmasi positif COVID-19. Setelah insiden tersebut, pihak keamanan RS UD juga telah mendatangi keluarga pelaku dan menyampaikan kejadian tersebut. Padahal pelaku juga telah mengakui perbuatannya, saat ini pelaku harus menjalani isolasi 10 hari. Setelah itu, pelaku akan melakukan pemeriksaan terkait COVID-19. Seperti diketahui, RS UD Mimika juga merupakan satu dari rumah sakit terujukan COVID-19 yang kini menangani 55 pasien positif. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!